Intro Dan boom, lihat kita bakal ketemu Leicester City Dan ini bakal ada di episode selanjutnya langsung Dan lebih spesialnya lagi adalah lag pertama dan lag kedua Kita bakal mainin langsung dalam satu episode Karena gak ada pertandingan lain Lihat deh jaraknya Dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Jarak seminggu itu kecil cuma main 2 kali di Europa League Jadi kita benar-benar bisa fokus Jadi emang mungkin benar apa yang kalian ngomong di episode kemarin Bahwa tersingkirnya Blackpool dari FA Cup Mungkin membawa berkah gitu loh Karena kalau misalnya kita masih main di FA Cup Pas itu di tengah-tengah itu bakal ada pertandingan FA Cup Dan yang bikin lebih spesial lagi episode ini adalah Evan Dimas udah kembali dari cedera Jadi dia udah fit Walaupun masih belum 100% Tapi karena hal ini Karena dia sendiri yang bilang bahwa dia mau main Jadi gue bakal langsung masukin dia ke starting lineup Dan ini mungkin udah ditunggu-tunggu sama sebagian besarnya kalian Ribuan kalian udah nungguin Evan Dimas kembali Dan akhirnya waktu ini telah tiba Gila benar-benar gue juga udah kangen banget Dan akhirnya itu artinya Muller bakal main di depan Dan Evan bakal main di central attacking mid Di posisi utama, posisi pivot di tengah Dan ya ini dia akhirnya Cocok banget kan, pas banget gila dia kembali Pas kita main di kaneng di Bloomfield Terutama akan menghadapi Bournemouth di Premier League Dan ya gue bener-bener ngucapin terima kasih banget Buat dukungan kalian yang sangat-sangat luar biasa Di episode sebelumnya wapun kayak kita tersingkir dari FA Cup Tapi kalian bener-bener kayak masih support gitu loh Dan kalian bahkan malah tetep dukung Kalian bilang gak apa-apa tersingkir dari FA Cup Kita fokus ke Europa League Premier League mungkin udah agak sulit untuk juara Tapi Europa League itu bener-bener masih bisa Dengan ngeliat kita lawannya Lazar City nanti di bawah 16 besar Gue optimis sih Bukannya gue menangkan Lazar City Tapi karena kayak itu adalah tim yang kita udah tau lawannya Udah tau pemain-pemainnya gitu loh Kita udah sering ketau mereka di liga Dan kita juga gak usah Buang waktu untuk trip nanti pas main away Ke negara lain Karena itu sama-sama di Inggris Jadi bener-bener menurut gue tuh Menguntungkan banget buat kedua tim sih Dan bayangin kalo misalnya kita berhasil menang lawan Laster Nanti di episode selanjutnya Kita bakal main di perempat final Dan seliat Evan Dimas langsung gue kasih bang kapten Setelah dia kembali Dan mungkin Evan sedikit kaget Karena situasi udah berbeda dari Saat dia masih main Waktu itu sebelum cedera 7 bulan yang lalu Dimana pemain-main kayak Joel Asoro Ada Fabry Hadadim masih pastinya Tapi Situasi sekarang udah berbeda jauh Karena ini di lana kita Max Bonny, Walker, Peters, Carter, Vickers Robertson, Angelino, Loftus Cic, Radsen, Distra Evan, Huber, dan Thomas Muller Ini juga pertandingan pertama pastinya Dimana Evan, Dimas, dan Thomas Muller main bareng Jadi Kita akan liat seperti apa kedua pemain ini Dan ini lanip dari Bournemouth Ada Jordan Ibe, Lewis Cook, Fraser, Harry Arthur Ada Cargill Durback yang cukup bagus, cukup muda Ini dia Evan Dimas Sebenarnya kangen banget Asli kita udah lama banget Nggak liat dia Parah sih Oke dan ini dia Terus coba untuk menangin pertandingan sebanyak mungkin Sebenernya kita masih ada kemungkinan Finish di posisi tinggi gitu loh Di Premier League Bahkan juara mungkin Mungkin ya Karena kayak pertandingan masih bisa Cukup banyak Masih belasan pertandingan Tapi emang sulit Karena jarak kita sama Tim-tim yang ada di atas Itu jauh banget Dan ya ini Parah banget Kita udah kebobolan 1-0 Baru menit 15 Gila Serangan pertama dari Bournemouth tadi 2 goal Cook itu nomor 18 Gila dah Menurut kosong banget tadi Dan finishingnya Ya Susah sih itu buat Bonnie Bisa liat Eddie Howe Cukup seneng keliatannya Dengan tampilan tim mereka 12 menit Dinyatak gol Bilos sekarang berbahaya Unt tackle Terpaksa dilakukan Nama Poker Peters tadi Artu kuning Dari wasit langsung Nanti 25 Sekiranya 40 Evan Ya Berhasil direbut sama Arthur Bilos Oke Of course Ciklut job Distra Balik ke Evan Dimas Dan Thomas Muller sekarang Si Muller coba overtop ke Evan Dimas C'mon Evan Tangan sedikit Evan Eh Penalti Yes Evan Dimas menangin penalti Gila pergerakannya sumpah Dan Cook tadi yang melanggar dia Dalam kotak penalti Ya itu obvious banget sih Gak kena bola sama sekali Gila Aduh dan gue Dada serem tadi Gila Gue kira Evan bakal Cedera lagi Karena dia belum fit 100% kan Bahaya banget pasti Dan 3 menit menuju Halftime whistle Bisakah kita menyamakan dudukan Evan Dimas Pasti yang bakal ambil Penalti ini sendiri C'mon Evan Kayak kiri Kayak kanan Duh Sumpah Ketepis Wah kacau Wah gila itu membuktikan Evan Emang belum 100% sih Penalti dia kayak gitu Biasanya masuk Kacau banget Gila gue kira Pasti masuk Loh Sini 3 main baru bakal masuk Halvesal gantiin Thomas Muller Udah Oli Evans Sama Bright Russell Samuel Juga yang masuk Di menit 60 Kita masih tinggal 1-0 sampai sekarang Eva Dimas Si Evans Bentuk Hebar ke Saiz Samuel Sisi kanan Masih ke tengah Dan panggaran tadi Jelas banget Tackle yang Sangat-sangat terlambat Artu kuning buat Smith Saiz 15 menit lagi Dan kita masih belum juga bisa Menyaman duduk Kan Evan Dimas kan Si kanan Wey Jangan bilang Evan cedera lagi Sumpah Wey bangun wey Ih gila Langsung bangun Gue bilang bangun lo Sumpah jangan pencedera lagi sih Gak lucu banget wey Harapan kita bener-bener Di Evan sih semuanya Evan Dimas Kasih karain Latsen 10 menit terakhir Masih Latsen Come on Shooting please Latsen No Pasal Aduh Evan tadi yang ngambil Sumpahnya Terlalu pelan Sumpah sih Kalau bisa lagi kita kalah Gak lucu banget tuh ya 6 menit terakhir Tandingan Jordan Ipe Waduh Lebih bahaya No Uff Mas Bonny Saving bener penting banget Satu poin sih Gila sumpah Connor 3 menit terakhir Tandingan Fraser Kasih ke tengah Aduh All in Evans berhasil Ambil bola Masih Evan Kasih ke Evan Dimas Aduh Beratuh saya semua Coba counter mungkin sekarang Masih osai Please Kasih ke Evan Dimas Yes Kosong Come on Evan please Please goal Evan Dimas Come on Yes Oh my god Gila liat Goal full trout Langsung pecah sih Goal pertama Evan Dimas Selalu dikembali Dari cedera Dan ini menebus Kesalahan dia tadi Gagal Eksekusi penalti Dan liat selebrasinya Dan akan kembalinya Pemain terbaik Kita sepanjang series ini Evan Dimas Darmono Luar biasa Finishingnya bener-bener Bagus itu Dari skema counter attack Tadi kita Ini goal yang bener-bener penting Buat blackpool Dan juga Evan Dimas Pastinya Liat Bediri di hadapan Puluhan ribu supporter Blackpool di Bloomfield Terima kasih telah menerima Dia akan Dimas Dan baru Gol keduanya di Premier League Bener-bener sayang banget loh Dia musimnya kayak Terpotong Habis Gara-gara tujuh bulan cedera Dan itu dia full time Misal Kita ditahan imbang Borno 1 sama Di kandang Hasil yang Cukup Buruk sih Walaupun kayak Atlus kita dapat satu poin Tapi Ya sebenarnya kita bisa Itu tadi kan Ini beberapa sempatan Dan main yang satu ini Punya 4 shot loh Bayangin Luar biasa Mungkin dia bener-bener bisa fit Sampai Series ini berakhir sih Karena kalau misalnya Dicederai lagi Gue gak ngerti lagi asli Karena dia kayak tipe pemain yang emang Gak terlalu punya Kekuatan gitu loh Serang dia Pastinya kecil Karena badan dia kecil kok Jadi emang kalau misalnya Kontak-kontak fisik Ya agak sulit juga sih Buat Evan Antara dia jadi Man of the match Pasti ya dengan rating 9,1 Baru balik langsung Man of the match Gila Membenuh pemain terbaik kita sih Mantep banget Dan ini dia Selanjutnya ini Aduh ini lagu yang berat banget sih Yang habis lihat di berita Joel Asoro yang Udah gak mau perpanjang kontrak Pastinya langsung Mengundang tawaran Dari klub-klub lain Yang udah mulai coba Untuk nawar Asoro Dan selanjutnya Kita bakal lawan Spurs Bayangin Dan Asoro ini Gue mau kasih lihat kalian Kontraknya itu Sebenernya masih 3 tahun 4 bulan gitu loh Cuman kan Kalau misalnya emang Dia udah gak niat ya Gak bisa gitu kan Dan ini gue kasih Lihat kalian nih Gue udah coba kemarin Untuk kasih gaji 2 Lipet Role Crucial first team player Dan bahkan bonus Per goal 20% loh Kalau itu dia masih gak mau sih Terlihatnya sekarang Ini dia kita bakal menghadapi Spurs Dan kalian tau sendiri kan Kayak Dendabin Spurs ini Lawan yang sulit banget Dan Jelah Asoro ini bilang Walaupun kayak dia Ngeliat masa depannya dia Ada di klub lain Tapi dia bakal tetep Terus berjuang Berjuang gimana Luar cedera gila Masoro kan masih cedera 3 bulan per 2 bulan Dia cedera Kayak udah Harapan buat mainnya Udah tipis juga Gila sih Sama ke Clinton G Clinton G udah bener-bener Gak mungkin main lah Dia udah lama banget Pasti cedera Masih 6 bulan lagi Clinton G kayaknya Lihat Evan Dimas gue paksain main Walaupun stamina dia 3 per 4 doang Tapi gue tau banget sih Kita butuh Evan Dimas di pertanian ini Nah ini pertanian away Ke White Hart Lane Lawan Spurs Dan ini pertanian ini sangat berat Kayak rekor kita lawan Spurs Di series ini Gak tau deh gue Kayaknya gak gitu bagus deh Karena Spurs ini Malah lawannya Luar biasa sulit kan Kayak tim mereka tuh Gak gitu rombak Banyak deh Seinget gue Cuma Hurricane yang udah gak ada Disini kayak masih ada Dele Alli, Hugo Loris Kita lihat ya Coba lain-lain mereka Seperti apa Selihat Beramain muda start Dan saat ini Liverpool Jadi pemuncak last night Sementara Premier League Dengan 54 poin Dan jaraknya itu Cukup jauh sama kita sih Jaraknya 18 poin sama kita Jadi tadi gue bilang kayak Kita masih bisa juara Sebenernya secara matematis Tapi kecil kemungkinan Untuk kita bisa Kecuali kita bener-bener Menangin semua pertandingan Dan tim-tim di atas Itu pada drop point Kayak ini Langan-langan Spurs Demasi Walker Eric Dayak Danny Rose Eric Lamella Son Oniyama Bahkan mereka punya Firmino Brozovic Danny Ings Osiakub Jadi apa Ini dia yang tadi gue bilang Kayak Starting lineup mereka Core-nya masih disitu semua Eric Dayak Dari Ari Kecuali Harry Kane Ya Bahkan masih ada Kyle Walker Kan Jadi memang berbahaya Tim satu ini Ini adalah Brad Blackpool Gusgun Stark Maler Carter Vickers Adara Byoyo Koizumi Felipe Silveira Stark Di tengah Marek Garcia Ada Evan Dimas Joshua Distra Muller di depan Dan Brad Samuel di kanan Hopefully kita bisa Bermain lebih baik Dari tadi Dan dilihat Evan Dimas Langsung memberikan motivasi Putu rekan-rekannya Dia tahu pertandingan ini Gak bakal mudah Oke dan ini dia Pertanian lawan Spurs Di White Heartland Pertanian Amir Lake Mersih ya Ini mulai Masukin ke 18 Sama Laka Z Oh iya Ada Laka Z Gue ingat loh Dengan anak mereka Ini tersebut yang bagus Dari kantung Vickers Tapi Maryland harus Dikasih kantung kuning Semua seed Karena Langgarannya tadi Kita bakal lihat di replay Ini dia Tackle yang cukup terlambat Dari belakang Ada McCarthy Van sekarang Kasih ke Thomas Muller Muller coba Untuk kasih trubuh ke Joshua Disra Sisi kanan Masih Disra Shooting mungkin Come on Gila Joshua Disra Sudutnya emang Sempit dan Hah Pinalti Sumpah Bisa Pinalti Kenapa gila Oh Joshua Disra Kena tekan Labis dendang Danny Rose Gila tuh kacau banget sih Dan kita dapet Pinalti Bayangin di pertandingan ini Evan Dimas Bakal berhadapan Sama Form Semoga Evan Gak mengulangi Salah di pertandingan tadi Please Evan Kayak kanan Kepun Yes Perfect Itu dia baru yang gue bilang Evan Dimas Biasanya gak miss Gila dari titik putih Dan Luar biasa Bayangin Dua goal Di dua pertandingan terakhir Setelah dia balik Dari cedera On fire Gila Evan Dimas Dan tadi kredit juga Pastinya Buat wasit sih sebenernya Itu sih Karena agak-agak konyol Juga wasit Kasih penalti kayak gitu Walaupun kayak ya Emang Kena sih tackle-nya Cuman Kocak aja Justo distra tadi Menangin penalti buat kita Dan Michelle Form Form bahkan gak gerak Gila Penaltinya benar-benar dingin Evan Dimas Pochettino Bingung pastinya Baru berapa menit Gila Baru buang pertama Udah ketinggalan untuk kosong Goal ketiga Evan Di Premier League Carty Beson Dikirim Bahaya men Satu ini Kasih ke DLA Ali Carty Pasing-pasingnya Dilihat bagus banget Walker Waniyama Astaga DLA Ali No No Wah gila sih Dilihatlah pasing-masing Mereka benar-benar Rapih banget Dan finishing dari DLA Ali juga Sempurna Gila Kacau sih Lihat Waniyama begitu Lihat ada celah Langsung ngasih DLA Ali Dan itu gocokannya Bagus banget DLA Ali sih Malah hampir mau jatoh Gila Digocek Satu sama Tim Tuan rumah Berhasil menyalahkan dudukan Connor buat Spurs Son Kasih ke tengah Oke Good job Silvera sekarang Ayo dong Silvera kuat Yes Good job Lihat kuat banget Wih Gila Eric Lamella Keras Kartu merah Boleh Sisi gila Dari belakang Jelas-jelas Wih Di tackle Di tackle Di tackle Di tackle Di tackle Felipe Silvera Hebat banget Di 16 tahun Tapi Kekuatannya Luar biasa Ampe Maksa Eric Lamella Kayak gitu Ampe Emosi Dia kayaknya Gak bisa Bikin Bola yang keambil Dari belakang Kira Di tackle Paksa deh Muller Off the top Ke Joshua Distra Bola yang sangat bagus Kemudian Distra Cuma tuh shooting Oh my god Gol Joshua Distra Wah Main satu ini Luar biasa sih Menangin penalti Dan mencetak Gol Gila Dan lihat Berani banget Salah berhasil Kedepan pendukung Spurs Di White Hotline Kayak gitu Luar biasa Lihat Over the top Kontrol sekali Dua kali Shooting Dan Wah Mantep sih Bener-bener Distra ini emang Salah teman Yuta Karimiter Baik kita Terbukti udah Dan bayangin Kayak tangkap banget Kita di kanan Ada Distra Di kiri ada Marcus Cook Luar biasa itu sih Eh bukan Maksudnya di kiri Ada Lucas Huber Marcus Cook Kalau misalnya kita Mau main di tengah Bisa Mantep banget Main-main di akademi kita Emang Oke Akhirnya Setelah kita unggul Evan 15 Bakal gue tarik Lihatin Marcus Cook Dan dia itu Bisa dilihat Kayak Evan Mukanya kayak Pelangi Gila Gak jelas banget Dilece Viva Aneh banget 15 menit Kita masih Uggul Selisih Satu gol 2-1 Buang please Oke Good job Hati-hati sih ini Wuh takal keras tadi Bukan memakan pelanggaran ternyata Mas Yaakob udah masuk lapangan 13 menit sisa Shooting Wuh Angus Good job Walker Terbentuk Hader tadi Nasi off target 4 menit terakhir Oh Si Yaakob Suka Danny Iles Mulai banget gila nih Spurs Jerangnya Danny Rose Kaye Joshua Disren Terception bagus Dan supporter mereka Gak berhenti bersorak Gila 3 menit terakhir pertandingan C'mon Muller Ambil bola Throwin Si Calix Garcia Di Braceway Samuel Shooting Red Oces Wuh Aneh shootingnya tadi Sayang masih Sedikit tipis Di atas gawang mereka Form Buang bola Sit Abis bolnya sit Udah 3 menit sit C'mon Sumpah jangan pengen serangan lagi sih Yap Abis Full time whistle Kita berhasil menang 2-1 Di White Hart Lane Ini kemenangan yang luar biasa sih Dan Joshua Distra Aktor utama gila Walaupun tadi goal 1 lagi Sama Evan Dimas Tapi Yang menangin penaltinya itu Adalah Distra Pergerakan dia di sisi kanan Yang kayak Walaupun itu konyol Tadi tackle Dan Danny Rose sih Kayak Distra udah nendang Lama banget Masih di tackle gila Dan ini kemenangan yang Bener-bener penting Buat kita asli Tadi satu poinnya itu Luar biasa sih Gimana sekarang 2-1 3 poin penuh Dan ya Joshua Distra Langsung jadi Man of the match Dengan rating sama Ketomas Muller 8,4 Evan Dimas 8 ratingnya Dan ini Kembalinya Evan Dimas Menandakan sesuatu Buat kita sih Apalagi Kalau kita bakal menghadapi Tim-tim besar Eropa nanti Setelah kita Ketemu Leicester Nanti ini Itu bakal penting banget sih Peran dari Evan Dimas Bakal benar-benar penting Dan gue bener-bener harap Dia bisa stay fit Dan gak ada lagi Pemain kita yang cedera Khususnya Pemain utama kita ya Pelis banget sih Ini series Sudah mau berakhir Masa ya Masih Tega banget sih EA Sports Benar-benar Pemain-main kita Dicabut-cabutin Comot-comotin mulu Pemain dari First Team lagi khususnya Pemain-main utama Kayak bisa dilihat tuh Dari Board Kita dapet email Yang isinya Itu udah pasti Kayak Asoro ini dia Asoro emang udah gak mau Perpanjang kontrak gitu loh Bahkan sampai Board yang ngomong ke kita Mereka bilang Kita gak usah coba Untuk Extend kontraknya dia lagi Karena udah gak mungkin Perpanjang Gitu Jadi itu buat kalian yang Kemarin bilang Coba untuk naikin gaji segala macem Udah gak bisa Karena dia udah gak mau Jadi yaudahlah ya Anyway kayak Musim ini berakhir Udah gue cabut kan Jadi udahlah Nggak usah terlalu dipikirin juga Yang penting fokus kita sekarang Adalah kita harus menangin trofi aja Alapun itulah Nggak peduli Gila Oke dan Gue kasih lihat kalian ini dia Berakat dari Europa League Sementara masih ada RB Leipzig Lazio Ajax Valencia Basel Roma AC Milan Villarreal Grisel Palace PSV Laster Jadi lawan kita Dan Newcastle juga Dan ini dari Champions League Tadi gak bisa lihat Berapa tim-tim besar Tapi itu bakal fokusnya ke Europa League pastinya Oke masih ada beberapa tim yang cukup bagus sih Dan ini Kelas Sementara Premier League Kita di posisi ke 9 Dan 27 pertandingan Dengan 39 poin Liverpool masih kokoh di puncak Jarak mereka jauh loh Menurut catat 7 poin bayangin 55 poin mereka berhasil kumpulin Dan kayak tim-tim besar di atas mula Ada Liverpool, United, Chelsea, Spurs tadi Oke dan Itu bakal jadi akhir dari episode 147 ini Jadi welcome back Evan Dimas Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Bye guys 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 Bye guys